Baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Gwipoyono Channel yang membahas Dunia ikan, ikan hias dan juga peralatannya Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ikan molly Atau disini ikan balon ya Black molly balon Nah, ini tadi yang ada di karamba Atau di jaring waring gitu ya Itu adalah indukannya Kemudian yang ada di kolam ini kecil-kecil Itu anakannya sudah langsung berojol Melewati lubang-lubang streaming tadi ya Nah, itu waringnya dari bahan nilon Untuk lubangnya kecil-kecil sekali Kurang lebih ukuran setengah senti ya Per kotaknya itu kurang lebih ukuran setengah senti Jadi ikannya untuk anakannya ini masih bisa keluar Jadi untuk istilahnya mengantisipasi Agar supaya anakannya tidak dimakan oleh induknya sendiri Atau oleh induk-induk yang lain Meskipun itu tetap pasti ada yang mungkin ya Yang kemakan karena mungkin pas waktu lapar Kalau untuk intensitas pemberian pakan minimal dua kali sehari ya Kalau pas tidak sempat mungkin sehari sekali Tapi biasanya kadang tiga atau empat kali sehari Pakkan untuk ikan molly ini Ikan balon ini Saya selang-seling ya Jadi pelet yang PF500 Kemudian pelet untuk ikan nila itu yang 782 Kemudian untuk indukannya Kadang saya beri cacing pegu juga ya Untuk pakan alami jelas lebih baik ya Seperti kutu air, dapnia makna Kemudian cacing sutra itu jelas lebih baik Asalkan steril Tapi untuk menekan biaya produksi Ini cukup menggunakan pelet saja Sudah bisa pelet lele atau pelet ikan nila Itu tadi Pemipaan untuk pembuangannya Setiap dua hari sekali saya buang ke sini ya Setelah dua hari saya buang ke sini Untuk dialirkan ke kolam nila Ini ada nila Masih ukuran satu jari dua jari Ini jumlahnya sekitar seribu ekor kurang lebih Ini menuju ke depan ya Ini kita nanti bisa lihat Burayanya Itu ada akwarium-akwarium Bapak saya ini lagi bikin Wadah untuk penanaman buah anggur Nah ini tempat untuk pembesaran sementara ya Wadah sementara Ikan-ikan 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 Anak-an Mollie Black Mollie Balon tadi Saya tempatkan di sini dulu sementara Sambil menunggu proses pembuatan tempat yang lain Karena tempatnya penuh semua Akwarium-akwarium dan kolam Hampir semuanya penuh Sementara di sini dulu ini ada sekitar 200 sampai Kurang lebih 300 ekoran Tapi sudah saya pisah tadi Karena kepadatan Ini tinggal nanti dibuka keran yang bawah Sudah ganti air Nanti tinggal penambahan lagi Setiap 2 hari sekali juga yang di sini Ini ada ganggang air untuk menekan amoniaknya Untuk menetralisir air Ini ada ikan gabi juga Jenis PRMBE Latinum Red Mosaic Big Ear Di sini juga ada sedikit ya Buraya Black Mollie Saya campur di sini Nah ini tadi kan gabi-gabinya Masih satu jenis ya Belum cendolan Sipure Dan untuk teman-teman yang baru bergabung Silahkan lihat-lihat juga Video kami yang ada di channel ini Nanti kalian surfing sendiri Kalian scroll-scroll sendiri ya Banyak sekali video yang sudah kami upload Tentang pembuatan akwarium Kolam terpal, kolam fiber Kemudian pellet Kemudian cara pemasangan spotlet Cara menambal kolam Nah ini ada ikan terapi Kemudian mushroom ya Pelet mem Kemudian filter talang Pembuatan filter kaca Kemudian perawatan kolam koi Dan lain-lain Dan lain-lain Nanti silahkan kalian Buka-buka sendiri Yang menurut kalian bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih